Intro Bertempat di kantor Kecamatan Bunam, Pemkap Rembang serahkan bantuan kepada 2.750 anak yatim piatu. Bantuan yang diberikan merupakan uang tunai sebesar 400 ribu. Sri Wahyuni, Kepala Dinas Sosial Rembang menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bantuan secara berkala dalam setiap tahun. Sri Wahyuni juga menuturkan bahwa bantuan ini merupakan tanggung jawab kebubatan rembang terhadap anak yatim. Namun, bantuan ini belum dapat menyentuh secara keseluruhan anak yatim piatu di rembang. Hal ini mengingat bahwa saat ini anggaran pemerintah rembang banyak terpotong untuk pandemi. Namun, pada tahun depan sudah ada perusahaan-perusahaan di rembang yang akan ikut terlebat. Dari Rembang, Asis Afivi, Metropos melaporkan.